Nah untuk cara menentukan transistor ini mana yang NPN dan PNP menggunakan avometer yaitu dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi pemula yang masih bingung cara menentukan jenis transistor jengkol yang NPN dan PNP itu sangat mudah Bisa mengingat dengan nomor serinya bisa diingat Nah disini ada dua tipe seri dari transistor jengkol ini Nah untuk yang kiri ini dengan tipe 2N3055 dan yang kanan ini MJ2955 Nah untuk menentukannya yaitu dengan nomor seri untuk yang tipe 2N3055 ini adalah jenis transistor NPN Negatif, positif, negatif Dimana ini untuk suplai positifnya nanti untuk rangkaian power amplifiernya Nah untuk yang tipe 2 ini, yang kedua ini yaitu MJ2955 ini jenis transistor PNP Positif, negatif, positif Nah untuk suplai negatifnya Nah untuk cara menentukan transistor ini mana yang NPN dan PNP menggunakan avometer Yaitu dengan cara Untuk caranya seperti tadi avometer selektornya kita posisikan di simbol dioda Dan untuk tipe 2N3055 ini apabila basisnya kita kasih pop merah Dan yang emitter kita kasih yang negatif Itu akan menunjukkan nilai Dan juga untuk yang hitam kita pindah ke kolektor Itu akan menunjukkan nilai Dan apabila yang jenisnya PNP Atau tipe MC2955 Apabila basis kita kasih positif dan emitter kita kasih negatif Itu tidak akan menunjukkan nilai Tidak akan menunjukkan nilai Nah seperti itu Ada 2 cara Cara menentukan mana yang NPN Mana yang PNP pada transistor ya Nah jadi tidak hanya transistor jengkolan saja Jadi bisa transistor yang lain juga ya Yang Toshiba atau Sunscan juga Nah untuk caranya seperti itu Jadi cara menentukan mana yang jenis transistor NPN Atau suplai positif Dan mana tipe transistor PNP Untuk suplai dari negatifnya Oke lihat ya Seperti itu caranya ya Cara menentukan NPN dan PNP Dari transistor khususnya transistor jengkol ini Oke Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh